Intro Halo ini banyak banget, rame banget, ada yang dari mana ini? SMB SMB Oh Bapak bukan ketuan untuk SMB Oh kagak, kepala sekolah Eh kepala sekolah apa ya? Dosen Oh kepala sekolah, oh soalnya dia jawabnya paling kenceng SMA katanya gitu Oh gurunya Kalau yang biru dari? SMH Tamrin SMH Tamrin Ibu-ibu dari tadi, dari dulu udah ibu-ibu ya pasti ya Dari siang mas Dari siang ya ibu-ibu udah dari siang Disini ada temen-temen yang kuning-kuning, kenapa duduknya disini beda partai? Kita mau ngebahas bila tamunya kita yang lagi viral hari ini Jadi ada masjid Jadi masjid ini gak pernah sepi jemaahnya Jadi bener, katanya sholat subuh bisa mencapai seribu orang Hah? Sholat subuh tuh capai seribu orang Paling susah loh Terus viral Dan terus juga disana ada fingerprint Jadi kalo disana mau masuk anak-anak itu pake fingerprint, keluar namanya, keluar datanya semua Terus nanti di absen Kalo misalnya absennya penuh dapet duit, serius ini Betulan Beneran Memotivasi orang untuk beribadah gitu? Betul Jadi anak-anak ibu-ibu udah gak bisa ya Anak-anak itu bisa dapet duit Kita liat headline ya Kita ada beberapa headline ya Coba ya Memiliki fasilitas bintang 5 Masjid di Lamongan Mendadak banyak fans Itu kiswah itu mas Iya betul Menutup Ka'bah Tentu katanya abis bulan dibagi gitu kalo gak salah Masjid Namira tempat ibadah sekaligus menjadi destinasi wisata Masjid Namira Tapi yang menarik yang beneran pake fingerprint Kebanggaan orang Lamongan yang selalu penuh jamaah Ini di Lamongan Dan ini besar sekali Nah kita mau tanya-tanya benar gak ya Saya kalo saya jujur aja penasaran dengan masalah fingerprint tersebut gitu Karena menarik sekali kan Oke baik kita liat dulu ini adalah gambaran tentang Masjid Namira Masjid Namira Masjid Namira Yang terletak di Jalan Raya Mantub, Lamongan, Kilometer 5 Atau tepatnya di desa Jotosanur Mendadak viral di media sosial beberapa waktu lalu Sejak keviralannya itu banyak masyarakat yang mengunjungi masjid ini Dilihat sepintas bangunan Masjid Namira tidak berbeda jauh Dengan masjid besar yang ada di Indonesia Namun ternyata ada sedikit keunikan pada perlengkapan yang disediakan oleh Masjid Namira Salah satunya adalah mesin absensi sidik jari elektronik Mesin absensi ini digunakan untuk mendapatkan poin yang akan menghasilkan hadiah untuk anak-anak yang rajin melaksanakan ibadah sholat Keunikan lainnya yaitu terdapat kiswa ka'bah di tempat imam Kini banyak pengunjung yang penasaran dan berfoto-foto di dalam Masjid Namira Yang lainnya adalah ketua pengurus dari Masjid Namira yang adalah Bapak Waras Wibisono Assalamualaikum 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 Kalau Pak, apa namanya Mas Dubika, Jawa Timur Disilakan untuk mampir ke Masjid Namira Oh siap Siap, siap, siap Pakai fingerprint juga Pak Ya iya bisa Hei, kan udah gak ABG Bukan anak tokoh lah Tapi ada duit juga Oh iya iya Oh ada duitnya Pak Gimana itu Pak? Fingerprint? Ya gini, jadi fingerprint itu mendidik untuk anak disiplin dalam sholat Jadi nanti kita peduli kepada keberadaan generasi sekarang Karena anak juga merupakan aset orang tua Yang bisa menyelamatkan orang tua nanti kalau sudah kita menjadi di alam gubernanti karena dua orang tua itu Oleh sebab itu anak dididik disiplin sholat Ya iya Oleh sebab itu setiap sholat Waktu sholat harus ada Fingerprint? Fingerprint tadi Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang Harus tepat waktu Karena disitu menentukan poin nanti Nanti ya Dalam setiap sholat wajib Itu satu poin kecuali subuh Dua poin Dalam satu bulan rekapitulasinya Print out-nya ya Rekap-nya Siapa yang dapat 90 poin keatas Dapat reward atau hadiah dari Apa namanya? Masjid pengurus atau yayasan 200 ribu rupiah 200 ribu? Iya Lalu untuk yang 90 ke 60 Turun kan? Itu dapat 100 ribu rupiah Lalu yang 60 ke 30 Bayar? Oh enggak Oh enggak Itu dapat 50 ribu rupiah Nah ini dengan maksud Untuk memberikan motivasi pada anak Dan kemandiran anak Dan untuk dipergunakan sebagai Menambah Apa ya? Beban dari biaya sekolah Biaya sekolah Dan ini anak ini harus daftar dulu Iya Harus daftar Sampai sekarang sudah berapa anak yang ada di Alhamdulillah Kalo ada Kemarin hampir Hampir 300 Tapi yang aktif Itu 200 200 anak Usia berapa itu Pak? Usia SD sampe SMP SLTP SD sampe SMP? Iya usia anak Bisa Rik kalo diukur tinggi badan mungkin? Iya Bukan umur ya? Bulu kaki banyakan saya Tua Terus katanya masjid ini juga menyediakan makan siang buat jemaahnya Wah keren Gini Ya mohon maaf untuk makan Tadi ini dari Yayasan dan Pak Mer itu menyiapkan ketika hanya ahad saja Oke Jadi gini Ada yang dikatakan program kajian ahad pagi Jadi sebelum kajian ahad pagi Itu diadakan kiamulail Pukul 2 dimulai Sampai pada sholat subuh berjamaah Habis itu ada kajian Ya Habis kajian Terus sholat apa namanya Baru ada disitu Sarapan pagi itu Sarapan pagi Iya Itu makanannya apa Pak? Iya makanannya ya macem-macem Jadi kayak prasmanan? Iya Nggak Apa namanya Box Iya Ada nasi jagung Ada juga pecel Ada juga apa namanya Nggak itu di box atau di Ambil sendiri gitu Pak Nggak nanti dibagikan Jadi dibagikan pada para jamaah Oh di box Iya Berapa banyak tuh Pak? Alhamdulillah Pada Ini kalau kita ambil rata-rata Hampir 1.500 jamaah Yang dikasih makan? Rata-rata Iya 1.500 orang Rata-rata Sekarang ada fluktu aktif kan Ada 2.000 1.800 Itu Habis berapa tuh Pak? Nah Ya ini Kalau habis berapa nih Apa namanya? Kan 1.800 2.000 orang Kasih nasi box Lumayan Pak Iya Allah lah yang mau tau Untuk urusan itu nanti Ya begitu Saya penasaran Habisnya berapa Pak? Ya sebetulnya Maksudnya mau nambahin juga Pak Oh gini Ya kalau mau nambah silahkan ya Eh boleh Nanti kalau saya kesana Saya bawa sendiri Sumpah Satu box dong Ya tapi kan tetep nambah Biar satu juga Kalau saya yang penting nggak merepotkan Bahwa sendiri Oh iya benar Anggaran gimana tuh Pak? Anggarannya gitu Pak Maksudnya gimana tuh anggarannya Pak? Gini Kita tidak menutup Untuk konsep memakmurkan masjid Itu kita juga mengajak Apa namanya para jamaah Jadi ada mungkin para jamaah yang Mau partisipasi Untuk urusan akhirat kan Disilahkan Sehingga nanti kalau sudah tercover Belum tercover Baru nanti dana dari Apa namanya Masjidnya sendiri Ya itu Jadi kisaran Kalau kita hitung saja ya Pak Kalau kita hitung Hitung murah saja ya 10 ribu Kalau ganti-ganti Kita kalikan dengan 1.500 Kita hitung kan tampak itu Ya 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 Itu kalau dibuat murah lah ya Kalau dibuat murah Tapi nggak murah kan Pak Hahaha Iya kita Gimana ya Gak enak lah Hal-hal semacam itu Kalau Yang penting untuk pembelajaran saja Tapi saya dengar infaknya di masjid Namira Perbulannya juga besar Pak Alhamdulillah Alhamdulillah juga itu Berapa itu Pak? Kalau kita buat Rata-rata aja ya Rata-rata 200 insya Allah 200 juta Perbulan ya Iya Insya Allah Udah ya Karena yang datang juga rame ya Pak Masjidnya Alhamdulillah juga begitu Ternyata Allah itu Mengundang ya Untuk umat itu Yang di Indonesia itu Insya Allah Nah Dari kemarin ada tamu juga Sudah dibanding dari Australia juga Begitu Kalau apa namanya Ada aja ya pokoknya Kita di Indonesia ya sudah Banyak yang kesana Ada aja pokoknya ya Iya Oke Pertanyaannya adalah nanti adalah Itu uang juga katanya Dia digunakannya besar sekali Bayar listriknya juga besar Operasionalnya Masa Air Tapi setelah ini kita bahasnya Jadi jangan mana-mana Tetap di hitam Kalau umat kita layani dengan Siap tadi Insya Allah Akan dikembalikan semuanya pada Allah Oleh sebab itu Naik turunnya infak Tergantung dari Siap dan tidaknya Kita Melayani masyarakat Betul Sampai jumpa Sampai jumpa